Gini deh, sekarang aku bener-bener curiga kalau dia itu kayaknya ada yang main sama CKL Tau gak sih mau dipusul amarnya yaudah aku cabut Itu kan rata Pembangunan yang kutu aja Gimana coba sambar sama dia kan? Gak lah, cuman dengerin gue dong Oh kutus aja, bukan malu terus berani Aku jadi Aku jadi Aku akan dapat pasangan yang baik untuk ku Di bawah basah langit abu-abu Kau dimana? Di lengangnya malam menuju minggu kau di barang Kadang dering masih ada namamu Heyo what's up gengs Ketemu lagi sama gue Gigi Dan gue Cita Dikatakan putus Nah ini kita memang lagi perjalanan ke tempatnya si klien kita Kali ini namanya Dian Emang udah deket banget nih Di hari pertama jujur gue masih belum punya bayangan Apakah kita akan melakukan proses pengintaian langsung Atau mungkin kita akan mengkomunikasikan dulu Masalah diantara klien kita ini dengan pacarnya Udah ada yang ketemu sama dia belum? Oh berarti kita aman langsung turun ya? Ya udah Oke ya udah Let's go geng Let's go geng Emang bener-bener nyebelin banget Dia tuh udah melingga on time Dan alasannya tuh bener-bener bikin aku masih soal banget Nggak masuk akal gitu loh Maka dia tuh bener-bener berubah banget Sekarang udah jarang Apa ya Kalau yang namanya pacaran tuh pasti curiga ada lah ya Cemburu ada Akhirnya akhir-akhir ini iya Udah borong-borong kayak gitu dia Gini deh Sekarang aku bener-bener curiga Kalau dia itu kayaknya ada yang disembunyi inget Oke kalau itu mungkin Terus juga Apa ya Kan dia kan dia ini udah berubah Akhirnya tuh dia ada yang main Dari Dari aja dia ngejemput dulu cewek lain nganterin dulu kesini kesitu Gak gini Gak gini Gue mau nanya deh Lo kenapa aja kan Eh lo dengerin dulu Lo dengerin dulu Gue dengerin dulu Pengen nanya gue jadi kesul Dia mah gebu-gebu banget gengs Dia kayak seru sendiri cerita Bahkan Sampai akhirnya gue sama Conchita pun ngomong dipotong-potong gitu loh sama dia Mungkin ada sesuatu yang disembunyiin Tapi mungkin juga dia gerak Kalau lo kayak gini Kalau ngomong sama dia kayak gini juga Lo selalu kayak gini Kayak orang lagi ngomong lo potong lo tekan Kemudian apa yang lo mau tuh harus ngontrol Nah yaudah mungkin juga disini Kalau gue sih melihatnya ya Lo juga harus ada introspeksinya Di saat lo merasa pas yang lo mulai berubah Ya lo juga ngaca dulu Kira-kira gue ada salah apa ya Itu gak ada salah apa-apa kaku ya Lo gak bisa langsung mikir kayak gitu Lo kan gak pernah tau hati orang tuh kayak gimana Gue sih berusaha untuk menjadi lebih dewasa disini Gue mencoba untuk menerima meskipun deep down gue masih kurang setelah pokoknya dengan sikapnya klien kita dia Ya udah kan emang kita pengen mulai ngintai hari ini Lo udah ada janji belum sama dia Iya sih Jadi kan hari ini aku harusnya ada les nih Ya aku izin ke tempat les itu Terus aku minta dia jemput Oh jadi lo bilangnya sama dia lo tetep ada les dan lo tetep minta diantar seperti biasa Untuk ngetes Untuk ngetes Biasanya nih kalo misalnya lo janjian kayak gini dia datengnya selat atau gimana Ya selat tuh Oke kalo memang itu rencananya gue, gigi, dan tim Katakan Putus ikutin aja dulu Ya udah lo udah siap gak ada lagi yang mau dibawa Oke Yaudah yuk Sampai akhirnya disitu yaudah tuh gue sama kojita sama si klien kita ini nunggu di mobil Sampai jumpa oh hai 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 ini jam 3 loh lama banget, lu coba kontak dia deh, lu coba kontak dia deh, ini lama loh, beneran terlambat sih, ini fix dia telat, iya pasti loh udah ada belum, ihh, kok gak diangkat sih, ya mungkin dia lagi di jalan dia naik mobil atau naik motor, kalo motor kan gak bisa angkat dia telpon udah dia, lu tuh gak usah negatif thinking mulu, mendingan mau jalanin aja dulu proses pengintaian ini, toh kan sekarang juga lu udah dibantuin sama tim kita kan butuh ya tapi dia tuh, apa ya, alasannya tuh kak, nah maksud gue, kalo emang dia udah pernah-pera tes kalo dia sayang, harusnya dia workout sama itu harus jadi curi kak, kalo ini dia dateng lebih cepet juga kan, harus jadi curi kak, itu siapa nih ini motor siapa, dia naik motor, dia naik motor bukan, itu dia bukan, itu dia, itu dia, itu dia motornya Assalamualaikum Assalamualaikum iya ada giannya gak? oh mbak diannya udah berangkat udah berangkat? iya oh gitu ini siapa yang bukan minta? itu sepuluh 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 oke tapi dia kenal sama sepuluh juga iya, tau masyarakatnya mau minum apa mas? udah gak usah gak usah gak usah gak apa-apa loh mas nanti biar saya buat enggak aku bisa bisa pesen di sebelah kok tunggu ya tunggu ya aku pesen di sebelah dulu ya bentar ya kalau dia berhenti di rumah lo dulu atau mungkin kontak lo ngasih tau gue udah di rumah ini ini ada kabar gak? enggak, mana? Marni 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 eh Marni eh eh mas Raka ini mbak warungnya kayaknya akrab banget ya emang sering nongkrong di warung sebelah rumah emang itu tuh tukang warungnya kecentiran banget enggak enggak, kalau gue dengar cowok lo yang kecentiran sama tukang warung ini lihat deh tukang warung ini digodain gitu sama dia ngomong-ngom stop deh sebentar boleh gak stop? iya stop lari-lari di pikiran aku bisa aja deh iya dong oke deh makasih ya Marni iya iya apa jangan-jangan nyesel nih kewagia sama Marni enggak 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 kita gak boleh mikir bisa jadi memang tapi gue gak tau juga ya gue gak tau juga enggak ceweknya kayak gitu banget sih kak dibanding aku coba eh inget lu gak boleh ngerendain orang lain ya gue gak suka intinya kita yang jadi concern kita sekarang adalah cowok lo yang centil sama si Marni ini eh aku boleh ngomong kamu juga kasih Mas Raka oke yuk diminum lu nih oh iya ngomong-ngomong kamu ke Jakarta ngapain aku kan baru lulus SMA nih nah terus aku juga mau cari kerja jadi aku kesini mau cari kursus jahit gitu kalau Mas Raka ada info tolong cariin aku ya kalau ini harus gue lakuin emang aneh nih tiba-tiba dia ngobrol sama Ratna dia belum ngabarin lo sama sekali oke ini emang aneh apalagi ini rumah lo kan harusnya dia inget dong kontek lo seenggaknya ngabarin lo dia lagi dimana udahudah ya kamu ngapain di sini loh kamu udah pulang udah pulang aku dari tadi nelfenin kamu berapa kali aku nungguin kamu di sini terus kenapa kamu bawa kontek ma kenapa kamu nggak bawa kontek ya aku kan baru disesara Udah jemput jam 2, sekarang udah jam berapa-rapa? Kalo aku sedia di apa, apa gimana? Apa kamu buat curiga? Apakah aku gak takut? Aku kan baru bilang sama kamu tadi Kalo aku bisa jemput kamu sekarang Oke, gue mungkin akan terlihat seperti gue gak bisa ngebelain klien kita Tapi disini maksud gue adalah dari awal dia tuh sikapnya udah lebay banget Tau, dia tuh cewek, bakal gue gak bisa banget takutin cewek kayak gitu Tau, gue juga gerak gitu Cuma gue masih bisa mewajarkan apa yang dia lakuin gitu Udah lah, bikin banget Udah sih, kok kamu marah-marah sih Aku kan kesini juga pengen ketemu kamu, pengen nungguin kamu Aku nungguin kamu udah lama, dari jam 2, sekarang udah jam berapa? Udah jam berapa, An? Iya Udah lah, sekarang aku lapan Udah, mau kemana? Terima aku makan Udah, ayo Gengs-gengs, ini si klien kita sama cowoknya mau cabut ya? Kita ikutin ya, gengs Yaudah Oh pak, kita langsung, kita langsung ikutin waktu di depan Gak terlalu cepet kalau naik motornya tuh Tapi jangan terlalu deket ya pak ya Nah, setelah kita ikuti perjalanan mereka, gengs Akhirnya, klien kita Dian dan pacara Raka ini tiba di suatu tempat makan Oke, pak kita berhenti aja dulu pak, disini pak Oke, pak kak Step, 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 step Masih bete, kamu Iya, kamu tuh gimana sih? Bawa handphone tapi gak dipake Gak ngabarin aku lagi seharian Aku, aku charger handphone ya Aku ketiduran Kamu tuh banyak alasan tau gak sih? Iya, iya Sebenernya masih penting gak sih aku tuh? Iya, maafin aku, gak akan aku ulangin lagi Maafin, kamu udah minta maaf aku, aku berapa kali, ya wow Udah muak, tau gak sih aku denger kata maaf dari kamu? Kita melihat disini ada kesalahan juga sih dari sisi cowoknya Iya, karena cowoknya gak mau ngomong Nah, itu dia Iya, kayaknya tipe cowok yang mendem-mendem deh Kamu tuh gak banget tau gak sih stylenya Kalo mau jalan sama aku tuh yang keren dikit dong Terus rambut kamu juga itu modelnya Ih, kenal apa rambut aku emangnya Kalo mau jalan aku tuh jangan malu-maluin aku deh Oh iya, iya, satu lagi Tadi aku jalan, tadi aku jalan dari sonok kesini tuh bener-bener kepanasan Nih, kan cuacanya kayak gini Kamu nabuk kek di mobil Ini adalah hal yang sangat sensitif Dan penyampaian dia itu sama sekali gak menggambarkan kalo dia sayang sama pacar Kamu kapan ngajak aku shopping lagi? Akhir-akhir ini kamu sibuk sendiri sama urusan kamu Udah gak on time, nyebelin, gak ngabarin, gak ngajak shopping Kayaknya apa shopping? Iya, nanti kalo misalkan aku udah dapet uang lagi Dari kerjaan aku, aku nabung buat beli mobil Ntar aku ajak kamu deh belanja lagi beli baju deh Gue tuh, gue tuh yang liat dia kayak, aduh lu tuh salah gitu ya Iya, iya, itu maksudnya kita mungkin lebih wise gitu loh Kita harus ngomongin dia, bukan nyala-nyalain dia Tapi kita coba untuk ngomongin dia Sepertinya kita coba tuntun dia dulu lah ya Kalo orang yang mau dituntun Mbak, bilnya tolong Mbak, kamu yang bayar Aku kan gak bawa mata Loh, kok malah aku sih yang bayar Emang kewajiban kamu kali? Kamu gak mau? Yaudah iya, iya, aku yang bayar Kalo kayak gini, gue ngeliat dia juga agak terlalu gimana ya Tapi gue masih belum bisa, maksudnya nyalain dia banget sih Mungkin karena emang ada kesalahan dari cowoknya juga Atau mungkin emang cowoknya juga jarang jajanin dia Jadi akhirnya dia kayak gini Ya oke lah, memang sekarang dia kondisinya lagi bete sama cowoknya Cuma kan cowoknya itu pasangan lo Bukan ATM berjalan buat lo Aku minta nomornya Ratna dong Buat apa? Iya, tadi kan di rumah kamu tuh Ratna ngomong sama aku Punya informasi tentang kursus jahit gak di mana Gue kan kebetulan tau nanti biar aku kasih tau informasi ke dia Alamatnya tempatnya di mana Yaudah, yaudah ntar aku kirim lewat whatsapp Sampai akhirnya udah tuh mereka balik Gue sama Kocit yang ngikutin lagi lah Dia pulang ke rumah Oke Aku balik duluan ya Selamat ya tiap Nah yang bikin kita kaget disini Pada saat kita mau turun nyamperin dia Tiba-tiba Eh Marni 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 Sini oh Tuh ada apaan sih Tuh ada apaan sih Tuh ada apaan sih Tuh ada apaan sih Eh Marni Marni Sini Tuh ada apaan sih Sambat Eh biasa aja dong Dengar ya cewepung goda, ga usah goda-golain cowok gue yang ngerti Siapa juga yang ngodain cowok lo Hei Apalah Jowok aja itu yang kegatelan sama gue Eh donger ya dari tadi Lo yang kegatelan sama dia ngerti Bilangin sama cowok Aduh 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 apain sih udah let it go Oh gitu loh maksud gue kanun dari tadi juga Dengar ya Kalo sampe lo ngebodain lagi cowok gue Coba kelentau akibatnya Eh biasa aja dong, Citu nyeberin banget sih Dibilang pacarnya gak tau kok gue sih yang diselain Karena kita gak pengen ada apa-apa Akhirnya gue sama Conchita turun lah Eh 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 Tepat orang ini, tempat orang lo gak dihati gitu Sorry, sorry, sorry banget Eh biasa aja Gak bisa, gak bisa dihati-hati Gak bisa, ngomongan lo juga gak bisa Gak bisa boteh imam Dan disitu gue sama Gigi kesulitan banget Untuk bisa melerai Marni dan juga Dian Balik, balik, balik rumah, balik, balik Sorry, sorry ya Oh ya lo jangan lunjuk-lunjuk Gak bisa, gak boleh Gigi, sini, sini Lo kenapa kain labrak-labrak aja gitu Gue tau lo kesel, gue ngerti Lo gak begini caranya Kenapa sih, yuk ya sendirinya Dia kayak apa Ya gue Ya tapi sekarang lo liat gak Gue sama Gigi sampe harus turun Ini sekarang orang sekomreks Lo udah liat, kita kesini bawa kamera Lo bikin heboh Gue jadi lama-lama kesel nih sama lo Kita pengen ngebantuin lo Liat deh dia sampe marah-marah Sekarang lo maunya gimana Ya tapi aku kesel sama dia Lo lebih milih kesel sama dia Atau kita mau cari tau soal cowo lo gimana Sekarang ini aja lo masih mau dibantuin apa enggak Kalau lo masih mau dibantuin, mau tegeran kita berdua Gue capek Udah 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 Cuma kalian juga gak bakal ngerti Justru karena kita ngerti Jadi kita kayak gini Udah 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 aneh Udah aneh Woy Kebayang gak emosi gue yang tadinya udah disini Sekarang makin tinggi lagi Muka apa sih udah lanjutin Udah gak udah gini aja So gue, dia juga gak ngehargain kita sebagai host Kita di sana tuh bantuin dia lo Iya gue tau Dia minta tolong lo sama kita Dia ngerti gak tadi omongan gue Dia dengerin gak omongannya Udah coba sabar sama dia kan Gak lo juga dengerin gue Dia pasti gak bisa nyelesain masalah ini sendiri Makanya dia butuh kita Dia juga masih kayak anak kecil Dia gak terkesel sempat di youtube sih Dia mau dengerin gue Ini kesel banget Tapi gue ngerti Gue ngerti Tapi udah, udah lah Kita lupain aja Yang mending nanti Kalo di foto kita juga Pasti dia nanti nolpon kita lagi Atau nanti gue yang wujud dia deh Disitu akhirnya ya gue konfirmasi lah Sama timnya kita kira-kira gimana nih Nah akhirnya disitu gue pun juga beride Yaudah mendingan ya kita stop aja gitu Pengintai hari ini Tapi disini yang ada adalah Kita mau mencoba gitu loh Untuk menjangkau dia lagi Dan kita minta sama tim kita Untuk konfirmasi lagi sama ini Gengs di hari kedua Di kasus ini Gue, Gigi dan Demetakan Putus Masih belum dapetin kabar Apapun dari klien kita Si Bosidia Ya Tenggeng sini kan emang Team rider kita juga udah kita suruh standby Di rumahnya si Raka Sama rumahnya Dian Jadinya ya disini kita dapet kabar gitu loh Dari si team rider kita Kalo ada pergerakannya Raka Dan Raka lagi menuju ke rumahnya Dian Tapi kita masih belum dapet kabar dari Dian Gak, karena gini lagi maksud gue Kita ngapain sekarang ngelusin Pengintaian Kalo emang kita ngelusin dari klien kita Kalo kemarin tuh dia udah jelas banget bilang Dia gak mau ngelusin pengintaian Dia bilang udahan aja Gue gak ngerti kenapa kita masih ngotot banget jelesain kasus ini Dia mau gak mau nanti dia dibantuin sama kita Itu urusan ntar Yang penting sekarang kita udah berusaha untuk niat baik Dan untuk ngebantuin si klien kita ini Gengs, gengs Gue udah mau nyampe nih Team rider udah nyampe di rumahnya Dian belumnya Ini gue udah mau nyampe nih Kasih kabar dong Gue dikit lagi udah mau nyampe deket rumahnya Dian nih Tidak lagi, takut kita Kita udah nyampe nih, gak nyampe nih Yaudah posisi dimana posisi Kalian di rumahnya Dian atau dimana ya? Tidak lagi ngikutin deh Tapi kasih selamannya gak berhenti di hidupan rumah Dian ya? Berhenti dimana? Di warung atau dimana? Kalo duduk pergi ganggu ke pinggir jalan itu Tug, kuk, 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 kuk Disini lu liat deh, dia kayaknya lagi nungguin orang Itu kan, itu Rata Kemarin si Raka tuh minta nomornya Rata ke Dian Mungkin dia janjian nih, tapi kita gak tau Yuk, kita siap bro Oke, jalan ya Gengs, Raka ketemu sama si sepupunya si Dian Ayo ikutin, ikutin Kayak ini kita harus ngabarin Dian nih geng Nah, Conchita akhirnya ngabarin lah si Dian Ya, ya gue mau ngabarin ya Coba, coba, lo ngabarin Coba, lo ngabarin, lo ngabarin Telepon gue di reject Gue udah berniat buat bantuin dia Gue tulus, karena memang gue kasihan sama dia Tapi telepon gue di reject Dian Halo Dian, Dian Ini gue ngeliat cowok lo ketemuan sama sepupu lo Nanti abis ini gue udah nyampe ke tempatnya mereka Gue share location, oke Lo harus ikut sama kita sekarang Lo harus liat ini Jangan ngambek lagi Oke, gue share location ya bentar lagi Ngapain Ratna ketemu sama Raka? Dan kenapa juga mereka harus ketemu di pinggir jalan? Kenapa Raka gak bisa datang langsung aja ke rumahnya Dian? Gangs, gangs, ini target kita udah melipirin aja dia Kayaknya udah berhenti di suatu tempat Tapi kita gak tau ini tempat apa Tukang jahit Tukang jahit Eh kemaren Gak lo inget 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 gak Kemaren si Raka itu minta nomornya Raka Karena Rata pengen tahu tukang jahit Tapi kenapa dia yang haker Gue konfirmasi lagi sama si klien kita Dan gak lama kemudian Klien kita nyampe Lu kalo apalagi sih kak Lu bisa naik dulu gak sekarang Sini, 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 sini Lu udah merugik telepon gue Apa? Mana cowok? Gak tuh Lu liat tuh Lu liat tuh lo liat tuh dia, lo liat Raka Baraka sama Ratna itu beneran co! beneran co! iya Raka lo liat dia, lo liat tuh dia berdua dan lo tau gak mereka jalan ke sini hari ini? enggak! jadi dia gak ada izin sama lo? enggak! jadi dia kan gak ngabarin aku Ratna sendiri bilang gak kalau dia kandang bisa mencual lo hari ini yaudah berarti fix dua-duanya menyembunyiin sesuatu dari lo gue gak ngerti nisinya Raka apa dan apa yang dia pengen tapi disaat klien kita lagi cukup emosi dan lagi kesel-keselnya tiba-tiba aja oh dia berani banget cik lo bisa tenang dulu gak? lo bisa tenang dulu gak? kita harus dengar nih mereka ngomong apa berisik ya oh iya kamu sibuk gak? enggak sih kita makan dulu ya jalan-jalan sebentar oh iya aduh mas Raka maaf banget aku gak bisa berarti ini berarti fix ini emang Raka nya aja iya karena dari tadi kita ngeliat emang gak ada yang amin si Brandy nya banget makanya emang disini gue ngeliat kalau si Raka nih emang yang gak tau Raka sepupuluh kayaknya gak akan apa-apa tapi si Raka menolak dan eh cuman lo dengar deh yang tadi tuh aku udah bilang sama dia udah izin kalau aku pengen ajak kamu tempat gait terus nemenin kamu makan ngajakin kamu jalan-jalan juga berani banget cik dong ngebohongin aku dia gak ada kabar gak gugung anaknya bener gak dia gak izin sama lo? gua gua gak ada yang m lungsid so.. models itu iya CS aku 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 pasangannya baik untuk kurnia berani banget sih dia ngebohongin aku dia gak ada kabar gue gak nanya bener gak dia kaisin sama lo? gak dia sama sekali ini orang udah bolong maksudnya apa? berarti dia udah berapa kali bohong gitu karena dia bisa dengan saatnya bilang udah izin sama lo padahal kita gak tau sebelumnya ada berapa kali ada kejadian gigi iya makanya aku gak tau apa-apa ini berarti ada yang aneh nih sama colo ini ada yang aneh nih sama colo dia mau cabut, dia mau cabut, dia mau cabut, dia mau pergi dia mau kemana nih kita ikutin gini kayaknya si Raka sama si Raka mau pergi deh kayaknya mau balik deh oke oke aku ikutin oke oke kita ikutin udah papa kita ikutin iya 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 Gue tadi telepon lo ya, terus lo reject telepon gue Sekarang lo nyalahin gue Gue udah inisiatif bantuin lo disini, sekarang masih kurang juga Enggak lo jangan nyalahin partner gue juga Gue tau kondisi lo kayak gimana, gue tau lo sakit nanti Tapi dia salah juga, bukan stay Stop stop stop, udah dia nganterin Dia nganterin rata ke rumah lo lagi nih, udah balik lagi nih dia ke rumah lo Pak, pak, stop, pak, stop, 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 stop Mereka nyampe di rumahnya Dian, keliatan kalo mereka ini akrab Dan karena memang si klien kita ini udah emosi banget, dia udah kesel banget Dia udah gak tahan lagi, dia udah capek banget dengan perlakuan cowonya yang sama dia yang seperti ini Akhirnya dia turun dari mobil dan dia ngelabrak lagi cowok Oh jadi gini ya Kamu kenapa sih marah-marah? Ya gak usah cepolet deh Kamu kenapa sih marah-marah? Jadi ini yang buat kamu berubah sama dia Aku nemenin dia doang ke tuang jahit Nemenin apaan sih? Kamu gak ngabarin aku, kamu gak ngabarin aku dari tadi Mbak Dian maaf, ini cuma salah paham Salah paham apa? Bagi pula masyarakat katanya udah ngomong sama Mbak Dian Kamu berani-beraninya ngebohongin aku Kamu bener-bener TG ya? Udah, 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 cukup, kamu diem Kamu diem Aku capek denger kamu, lihat kamu singapain kayak gini mulu ya Kenapa harus sama sepupu aku, kenapa ha? Ya aku cuma nganterin dia doang Kamu suka sama dia, iya, kamu suka Kamu tuh harus tau aku itu gak ada apa-apa sama dia Kamu kenapa sih? Gak ada apa-apa Ini yang bikin aku gak suka sama sifat kamu ya Itu apa maksudnya? Aku nganterin dia doang ketukang jahit Aku nganterin dia doang ketukang jahit Aku nganterin dia doang ketukang jahit Mbak, mbak Apa kamu nganterin tau, Gip? Mbak Dian maaf, ini tuh cuma salah paham Udah, Gip, kamu masuk Kita turun deh, kita turun sekarang, kita turun, kita turun sekarang Udah, aku bilang udah, udah, cukup Kamu cukup marah-marah sama aku Aku capek sama kamu selama ini kalo kamu tau Aku males kenal sama kamu lagi Kau lagi, dah Itu udah, udah Kebukaan ya Kaka tunggu dong Kaka tunggu dong Kaka tunggu dong eh lo tuh mikir apa sih? lo mikir apa sih? kenapa sih? kenapa lo harus emosian kayak gitu? lo tuh tau gak? sekarang semua orang tuh udah denger padahal lo marah-marah sama pacar lo sekarang malu marahin diri sendiri kan? lo coba deh lo renungin deh apa yang lo buat ini bener atau gak sih? kenapa? kamu sayang banget sama dia iya tau tu sama sepu aku sendiri kak ngerti? tapi kan itu salahnya dia dan kalau kayak gini kita jadi gak bisa tau niatnya dia sama sepu bulu apa tapi aku gak suka sama cara dia tau sekarang coba deh, sekarang lo coba jangan emosi bisa gak? gua kesel lu lama-lama gua udah sabar lu dari kemarin sama lu dan gua kayak gini kenapa gua k ωуль sama lu gua gak pengen lu jadi cewek yang meledak-ledak kayak gitu Kalau tadi lo sabar Kalau tadi lo tunggu dulu sama kita Mungkin kita udah dapet jawaban Ngapain Raka ngaturin Ratna Ngapain dia takut sama Ratna Gue tau Gue tau kondisi lo Iya gue ngerti Kondisi lo hancur banget sekarang Lo ngerasa diboongin pasti Tapi bukan semuanya bisa Lu ngehargain aku sama sekali Ya bukannya gak ngehargain kamu Tapi ya udah kamu Gue ngerti rasanya gak dihargain Gue tau Tapi aku baca raya Satu tahun Iya gue ngerti Sekarang denger gak sambil dicabut dia bilang apa Ini yang bikin gue gak tahan Menghubungan kita Ya terus aku harus gimana Hei tenang Lu bisa ngejar gak sih kita ngomong Lu bisa gak sih sesekali coba Lu kenapa sih ngelindungin diri lu segitunya banget Gua ngerti Gua tau Posisi lu kayak gimana Sekarang lu tenangin diri lu dulu Lu renungin apa yang lu Lakuin ini sebenernya salah atau gak Cuman lu yang tau Cuman lu yang bisa renungin ini semua Tapi Ya kita cari tau lah Kenapa sampe si Raka seperti itu Maksudnya ya Lu coba untuk introspeksi dulu Lu masih sayang gak sama Raka Aku sayang banget sama dia Ya udah Lu coba introspeksi Lu minta maaf juga sama sepukul lu Oke Nanti kalo misal ada kabar apa-apa Lu kabarin sama kita Kita juga ngebuntutin si Raka Ntar kalo ada apa-apa juga dari kita Kita kabarin sama lu ya Pokoknya besok kita Kabarin lagi aja Sekarang lu tenangin diri dulu aja Ya Karena dia melunak lah disitu Dia melunak 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 Dan pada saat itu ya Kita minta dia untuk keserahan dulu gitu gengs Dan nanti kita akan ngabarin lagi Soal pengintaian selanjutnya seperti apa Karena memang Disini si cowoknya juga udah emosi banget Ceweknya juga udah terlalu emosi gitu gengs Ya gak bisa untuk menyelesaikan permasalahan Pada saat ya kepala lagi panas Gengs di hari ini Rencananya memang tim Katakan Putus Hanya akan menunggu kabar dari target kita Raka Tadi lu bilang katanya cowok lu kemarin Ngubungin lu buat Temuan Dia ngajakin ke temuan sih di cafe Tapi gak tau juga mau ngatainya Oh dia dari kemarin udah gak marah-marah dan segala macemnya Masih marah-marah gak? Pas dia nelfon itu nadanya dia gimana? Ya biasa aja sih dia Oke Soalnya kan karena yang kita lihat kemarin tuh dia kayak marah banget kan sama lu Dia kesel banget Masa dia nelfon mau gak ada kayak kesel-kesel yang kesiksa atau apa gitu Udah Dia mah lebih Apa ya? Biasa aja Kayak gak ada masalah apapun Ya berarti mungkin ada kemungkinan disini niatnya niat baik lah untuk Untuk Mungkin ketemu Bisa jadi Bisa jadi Meminta maaf juga Ya mungkin dia sadar Kalau misalnya dia salah ya bener ya udah Kalau gitu emang Ya kita gak tau lah dia disana ngapain Tapi temuin aja dulu Ya udah akhirnya disitu kita udah nyampe di cafe nya itu Kita koordinasi sama tim Ternyata tim yang udah nyampe disini bilang ke lo ternyata Raka memang udah nyampe disana Ya udah akhirnya kita support dia Kita semangatin dia Kita kasih saran sama dia Kita bilang ya udah lo hadepin hari ini Dan Apapun nanti yang diomongin sama Raka gitu Lo juga harus mencoba untuk menanggapinya dengan kepala dingin Buah Sembilan banget kamu nintai Iya Aku pengen ketemu kamu Ada ini Ada sesuatu Sesuatu yang aku pengen kasih ke kamu yang spesial Spesial? Sesuatu? Apa tuh? Kamu tau? Iya Sesuatu yang spesial buat kamu Iya Oke tunggu sebentar ya Gila gak lama Iya aku gak lama Ini spesial buat kamu kok Tunggu sebentar ya Sesuatu yang kamu paling suka banget Apa sih kayak gini? Ya aku kayak gini kan pengen bikin kamu Iya Ngasih yang spesial lah buat kamu Nah gini dong Sekarang kan udah keren Enggak 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 Dia tau banget kalo ceweknya emang suka makan makanan kayak gitu Iya Dan ini coba kamu Dan ini coba kamu Kasi banget kan Bangedu Kamu pasti Nyesal kan Sama kelakuan kamu yang kemarin Kemaren Jadi kamu ngapain kesalahan kamu Ya udah siap Semuanya udah lupain aja Tapi ingat Kamu jangan gitu-gitu lagi Bener kamu maafin aku Bener ya Ya kan lulu juga kan Si Diannya juga lulu gitu ya Mungkin selama ini Cara-cara yang dicari sama si Dian dari cowoknya kayak gini Gitu Makanannya enak banget deh Iya dong Karena aku bikin ini Buat spesialin Buat kamu aja Iya kamu so sweet banget Gue sama Gigi udah berpendapat bahwa Ya udah nih hubungan mereka memang Ya akhirnya bisa Membaik dengan sendirinya Beneran juga ada sesuatu juga sih Yang pengen aku kasih ke kamu Tapi nanti aja deh Tunggu dulu gila ya Apa sih Kamu udah jadi ngasih kejutanmu deh Ini juga yang spesial yang kedua buat kamu Ini juga gue Gue kayaknya Gue pilih gue Pilih gue kayaknya ini Surprise-nya lucu banget deh Bunyi-unyi banget deh Nih Kamu yang baca dulu deh Lihat dulu deh Berapa sih Biar aku yang bayar Ini aku yang bayar Mau lihat tool itu berapa Kenapa kalian ketuk Kok mukanya guduban Guduban Oh susu Kayak kesel gitu Aku mau putus Ini aku yang bayar Kenapa kalian ketuk Kenapa kalian ketuk Kok mukanya guduban Oh susu Kesel gitu Aku mau putus Aku tuh apapun Aku mau putus Kamu tuh apapun Tadi kamu udah nerbangin aku Kamu udah ngebahagiain aku Terus kenapa kamu kayak gini Aku kenapa kayak gini Aku capek Dikekang terus sama kamu Aku capek sama sifat kamu Yang bener-bener keras sama aku Keras gimana sih Kamu ngelarang-ngelarang aku terus Kamu ngebatesin aku Untuk bergaul Sama siapa aja Itu karena aku sayang Sama kamu Raka Kalau kamu sayang sama aku Nggak harus kayak gini caranya Kita udahan aja ya Tapi Tapi enggak 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 Aku nggak mau putus sama kamu Kalau kamu nggak mau putus sama aku Seharusnya kamu pandang Ratna sebelum kamu Oh jadi semua ini karena dia Bukan karena dia Bukan karena dia Kamu seharusnya belajar dari dia Lihat kesederhanaan dia Kebaikan hati dia Aku suka sama cewek kampungnya Aku nggak suka sama dia Tapi aku kagum Kagum dengan keramahan dia Seharusnya kamu lihat Kamu pelajarin Sifatnya yang baik itu Kayak gimana Itu cuma cewek kampung Raka Walaupun cewek kampung Raka itu sederhana Sedangkan kamu Glamur Kalau ngambur-ngamburin duit Nggak jelas Tapi aku ngamburin Kutus sama kamu Udah Aku Bilang ke kamu Titik Kita putus Aku nggak mau kenal Sama kamu lagi Raka tunggu dulu Raka Raka tunggu dulu Tunggu penjelasan aku dulu Udah nggak nggak Udah nggak Udah nggak Udah sekarang Kamu nggak usah kenal aku lagi Dan jangan pernah hubungi aku lagi Udah aku nggak mau lagi kenal sama kamu Tunggu penjelasan aku Ini terjadi Ku tak bisa Gengs, gengs Ini cowoknya cabut ya Kita lepas aja deh Kita lepas aja deh Kita samberin dulu deh Iya, kasihan banget sih Dian Ya ampun Raka 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 Tuh! Tuh! Udah gue ngerti gue, gue kayak... Udah jangan-jangan-jangan! Ya gue ngerti, gue ngerti Biar kaya gak? Oh my god Ya udah Gue kesamanya, gue gak mau Ya udah Gimana? Gimana? Kita ngerti Tapi Raka juga udah milih untuk gak Masih yang sama gue ini Ya udah Ya udah Mau sampe kapan kamu kaya gini? Terus mau sampe kapan? Aku pacaran sama dia udah 1 tahun Aku tau Aku parang Karena sepupu aku sendiri Enggak ini bukan gara-gara sepupu kamu Gara-gara sepupu kamu Jangan sepupu Nyalin orang lain Sorry gue harus keras sama lu ya Karena gue gak mau lu kaya gini terus Lu harus tau Lu juga bukan Lu bukan prinses yang bisa ditreat seenaknya sama orang Sorry gue harus keras sama lu Tapi lu harus sadar Kita mau jadi orang yang baik Gue gak mau lu disakitin lagi kaya gini gitu loh Gue gak mau lu juga nyakitin orang lagi kaya gini Ya sekarang teriak Ya ampun saya Alhamdulillah apa kaku gak mau Ya udah Kalau lu sayang sama Raka kita tau Tapi ada saatnya lu juga bisa berlapang dada Sekarang udah gak bisa nyatain lagi Kalau emang dia gak mau ngelanjutin hubungannya sama lu Lu bisa apa? Sebagai seorang perempuan lu harus bisa punya harga diri dong Kalau emang kamu sayang sama Raka Berubah Sayang kan sama Raka Sayangnya udah Berubah Berubah percaya sama kita Sekarangnya kalaupun bukan buat Raka Berubah buat diri lu sendiri Buat lu Ini buat kebaikan lu Supaya kedepannya lu gak ngerasain disakitin kaya gini lagi Ya udah Ya udah gengs Ya Ya gue juga gak tau ternyata si Raka Ngasih twist gitu Kita gak tau ternyata dia Punya rencana ini Dia bikin rencana ini sendiri ya Yang kita juga gak bisa memaksakan yang namanya hubungan Yang dijamin bukan gue atau gigi Tapi yang mereka Kalau memang salah satu diantara mereka ngerasa udah gak bisa ngelanjutin hubungannya Ya kita harus terima Ya bener dan yang pasti gengs Gue bisa dapet dari Dari kasus kali ini ya Lo jangan sampai memaksakan apa yang terus Menjadi kehendak lo gitu ya Lo gak tau apa yang ada di pikiran pasangan lo Nah dan untuk itu Menurut gue gigi Menurut gue cita Dan tim katakan putus kasus ini Selesai Gue gigi cabut Bye 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 Bila ada cinta Yang membuatku merasa nyaman Coba kau katakan